Halo, bertemu lagi di Aurora News. Sekarang kita akan kembali membahas masalah-masalah terkini di Cakap Medan. Masih bersama saya, Denny Batubara, dan di ujung Zoom ada Ken Kutasowin. Gimana Ken? Apa yang menarik di media? Ya, ada banyak hal ya, tapi setidaknya baru pertama juga di AS katanya presiden inkamban. Artinya calon presiden inkamban mundur. Kemarin dari Partai Demokrat, Joe Biden ini. Nah ini segera menarik kali ini ya, kalau kita obrolin, segera menarik ini di beberapa media. Ya, menarik memang, karena ini katanya untuk pertama kali ada capres yang sedang kampanye, tiba-tiba mundur di tengah kampanye. Terakhir kali katanya pernah terjadi tahun 60-an. Jadi ini lumayan menarik. Nah yang menarik juga, keputusan mundur Biden ini membuat persaingan pilpres semakin seru. Meskipun partai belum memiliki. menentukan siapa pengganti, tapi beberapa jam setelah Biden mundur, dia mencalonkan WAPRES yang sekarang, Kamala Harris, calonnya. Nah kalau menurut Ken, udah tepat nggak Joe Biden ini mundur dari capres itu? Ya, memang kalau awak tengok ya kan, dari sebelum-sebelumnya, udah banyak memang dari Partai Demokrat sendiri untuk mendorong atau meminta supaya Joe Biden itu mundur. Joe Biden mundur ajalah, katanya kan. Karena pada saat debat dengan Trump pun sudah ada selip lidah juga kan. Begitu juga pada pidato-pidatonya untuk menyebutkan, katakanlah misalnya Presiden Ukraina, disebutnya Putin misalnya gitu kan. Nah jadi memang kalangan demokrasi sendiri pun sudah ada upaya mendorong supaya mendesak lah ya, mendesak supaya si Joe Biden ini mundur ajalah, supaya diganti dengan yang lain. Kira-kira gitu memang. Jadi memang sudah adanya muncul apa itu risakan-risakan itu. Bukan tiba-tiba juga gitu kan. Nah lebih banyak memang faktor kesehatan ya. Karena faktor kesehatan ya juga sudah usia gitu kan. Nah makanya statement terakhir dari Joe Biden ini akan fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden. Nah ini memang perlu ditiru nih di Indonesia ini. Jadi kalau memang sudah apa, sudah tidak sanggup lagi jangan dipaksakan gitu lah Mas Kawa ya kan. Berbicara di media sosial dan di media juga seperti itu memang. Karena setelah debat terakhir tanggal 26 Juni kemarin memang di debat itu kelihatan kalau sudah mulai nggak bisa dia ngimbangin Trump kan di debat itu. Sehingga banyak tokoh-tokoh partai yang kira-kira mengusulkan agar mundur aja. Dan ternyata dia mundur. Nah di dalam negeri di Indonesia mundurnya Joe Biden ini sekarang sering dibanding-bandingkan dengan kondisi di sini ya kan. Apa namanya kalau di Indonesia mana bisa kayak gitu ya kan. Kalau pengen mundur sebelum mundur pastikan dulu ya kan. Apa jabatan-jabatan keluarga anak sebagainya mantap dulu baru mundur gitu. Kalau di Indonesia ya kan. Terus banyak juga yang bilang kalau mau sebenarnya Joe Biden bisa katanya kan. Kan anaknya ada yang jadi senator juga kan. Jadi ini bisa sebenarnya kalau dia mau asal, mau dia ngubah-ngubah undang. Nggak apa-apa gitu-gitu. Iya ya kalau di sini kan bisa diubah lewat Mahkamah Konstitusi ya. Yang dibilang juga itu Mahkamah Keluarga gitu kan. Kalau pun nggak bisa misalnya diubah lagi untuk apa gitu. Pokoknya diubah-ubah lah kalau kita suka ngubah-ngubah, menyocokkan. Tapi memang itulah kondisi kesehatan, usia kan tidak bisa dibohongi kan. Nah kalau udah karena ini untuk kepentingan publik, untuk rakyat kan harus memang secara fisik, secara jiwa juga kan harus sehat gitu kan. Jadi menurutku sih wajarlah si Joe Biden itu mundur kan. Karena sudah ada juga disahkan, terus dia juga sudah tahu diri lah bagaimana bisa bersaing atau menjalankan tugas lagi. Coba bayangkan nanti kalau dia terpilih lagi 4 tahun ke depan. Karena disahkan sekali 4 tahunnya untuk bertugas kan berat. Iya banyak yang menguji juga sikap Joe Biden ini artinya dia gentleman ya kan. sudah tahu kondisi kesehatan seperti itu, usia juga dia gentleman mundur tanpa harus menyiapkan misalnya apa kegiatannya nanti setelah mundur. Nah beda dengan disini. Kalau disini ada yang berpendapat kayak gamang gitu membayangkan bagaimana dia setelah mundur. Makanya lagi banyak juga dibahas sekarang kayak mana pemerintahan baru nanti katanya pengen menghidupkan lagi DPA dalam pertimbangan agung untuk tempatnya Pak Jokowi kalau nanti dia sudah tidak jadi presiden. Nah kemudian kayak mana misalnya Pak Jokowi menyiapkan dulu nih tempat-tempat buat anak-anaknya, buat keluarganya dulu udah mantap-mantap dulu semua baru dia mundur gitu. Jadi beda memang kondisi yang di Amerika dengan yang di Indonesia. Kalau di Amerika, kalau mundur ya mundur aja gitu. Nggak ada harus menyiapkan apa dulu atau apa dulu nggak ada. Iya. Memang kalau soal mundur ini, kalau di Indonesia presiden yang mundur, ya pada saat pengetahuan seperti itu kan belum ada lah ya. Tapi memang pernah dimundurkan, ada yang dimundurkan ya kan. Kalau di sejarah Indonesia, satu-satunya yang pernah mundur itu kalau presiden nggak pernah ya kan. Tapi kalau WAPRES ada satu yang pernah mundur. Dulu jaman Sultan Hamengkubu Wono, dia satu-satunya wakil presiden tapi yang pernah mundur di tengah jabatan. Waktu itu dia diganti ke Adam Malik. Nah itu memang kalau budaya yang seperti itu, kalau udah tahu diri kan enak. Bisa kita ini kan, apa namanya, oh ini berarti peduli dengan rakyat. Kalau di sini kan, sama lah yang bilang tadi, ini siapin dulu ini rumah dinas dulu dibangun, seluas ini ya kan, apalagi ini gitu kan. Itulah tadi kan, katanya kan ada Dewan Pertimbangan Presiden, mau diubahlah ini undang-undangnya supaya Dewan Pertimbangan Agung. Walaupun ini udah nggak ada di konstitusi ya kan, tapi kalau partai setuju, nah itu pula katanya kan, nah itu kan tergantung partai katanya. Ya yang sembilan fraksi itulah di DPR kan, mau setuju mereka diubahnya. Tapi gue dengar memang katanya ini untuk mengakomodasi ini katanya, senior-senior partai politik itu, nanti dari partai ini, pokoknya senior-senior masuk sini semua. Supaya muda-muda ini kan jadi pengurus pusat lagi. Informasinya memang kita dengar, One Team Press ini diganti dengan jadi DPA, itu nanti anggotanya itu tak terbatas katanya. Tak terbatas. Tergantung persiden lah katanya kan. Itu nanti untuk tempat pengurus-pengurus partai yang nggak lolos ke Senayan, katanya begitu. Nah cuma dengan sekarang... Ngeri kali kalau yang nggak lolos dengan Senayan. Katanya orang-orang senior, supaya di tempatnya yang muda-muda katanya masuk pengurus partai, katanya begitu. Ya, cuman yang ada di masalah kan keuangan kan akan bengkak nanti itu. Banyak lagi yang akan digaji, yang akan, apa namanya itu, anggaran akan tersita lagi untuk gaji orang-orang itu. Iya, udah pasti lah. Artinya kan pasti ada sekretariatnya. Apalagi aku dengar katanya ini kan mau dibikin setara lembaga tinggi negara. Jadi bukan setingkat menteri. Lembaga tinggi negara. Jadi kan berarti kan sekretarisnya pun sekretaris utama itu kan. Eselon 1A itu nanti sekretarisnya. Udah pasti mereka ini kalau berkegiatan, ya setara eselon 1A nanti ketuanya, anggotanya ya kan. Belum lagi jajaran sekretariatnya, kantornya ya. Tapi nggak tahu apa nanti jadi dipindah ke IKN, bangun kantornya lagi IKN ya kan. Iya. Jadi memang kekuasaan itu enak. Jadi makanya Pak Jokowi pun udah terbayang sama dia. Mana dia kalau udah nggak jadi presiden lagi kan. Makanya ya harus adalah jabatan setelah nanti tidak menjabat presiden lagi. Ya setidaknya nanti jadi ketua DPA kan gitu. Karena dari sisi historis juga, bapaknya Prabowo itu dulu ketua DPA pertama kalau nggak salah. Jadi bisa juga ini semacam historis gitu. Mengenang nostalgia lama. Dulu pernah juga bapaknya ketua DPA. ya sekarang dia ingin menghidupkan lagi DPA. Dan DPA ini kan juga identik dengan Orde Baru. Dan Prabowo juga sangat identik juga dengan Orde Baru. Jadi kembali kayaknya menghidupkan kembali beberapa hal-hal yang dulu pernah ada di Orde Baru. Ya itulah katanya komentar-komentar publik ini kan dibilang bahwa kan DPA kan nggak ada di konstitusi. Berarti kan nanti bilang nggak konstitusi. Termasuk Pak Mantan Wapres, Pak Yusuf Kala kan bilang, kita harus mengikut konstitusi lah. Katanya gitu kan. Tapi memang kalau dibilang nggak bisa bikin lembaga tinggi negara tanpa harus ada di konstitusi, ya itu memang debatable ya. Nah salah satunya misalnya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung nggak ada di konstitusi. Tapi memang Kejaksaan Agungnya bukan lembaga tinggi negara. Dia setingkat nenterinya dia ya kan. Nah ini memang masih perdebatan. Tapi nggak tahu lah nanti bagaimana tergantung mereka itunya. Apalagi kalau nggak demo-demo, mulus lah itu nanti kan. Kalau mereka sudah berencana, apa yang nggak bisa ya kan. Dalam malam aja pun semua bisa. Kayak IKN dalam sehari bisa. Kayak Omnibus Law dengan hitungan hari bisa jadi. Apa yang nggak bisa? Kalau cuma untuk mengubah undang-undang kan. Memang kalau kayak PDIP kabarnya, mereka akan melihat dulu. Artinya belum menentukan sikap tentang DPA. Tapi mau melihat dulu gimana. Karena untuk membentuk kembali DPA, itu memang harus diubah. Amandemennya harus ada yang diubah. Artinya nanti tugas DPR baru lah nanti itu ya kan. Cuman kalau mereka udah semuanya udah sepakat. Kalau mayoritas udah sepakat, apapun bisa sah di DPR itu. Iya. Bisa jadi juga. Ini kan Oktober nanti baru berakhir mereka. Kalau dipaksakan ya ketok juga nanti itu. Kayak undang-undang sebelumnya kan Omnibus Law. Seundang pergantian juga. Memang tadi betul juga yang dibilang tadi. Kekuasaan itu enak, selain enak juga sehat katanya. Itu makanya katanya kalau udah jadi presiden, Wah itu nanti kesehatannya gak yakin aku kan gitu kata orang-orangnya. Tapi ada yang bilang juga, gak mungkin lah pasti sehat itu. Bayangkan lah dokternya 20 orang sampai 100 orang. Sedikit aja batuk atau apa udah langsung gitu dulu. Udah ketamin, suntik, segala macam. Pasti sehat. Berdebat lah kan. Tapi kalau kita lihat Joe Biden ini mundur, ini berarti benar-benar dari orangnya. Kalau dibilang, saya sehat katanya, ya sama dulu kan Pak Harto juga. Waktu apa, Pak Harto bilang, Rakyat masih menginginkan ketema aja dia. Harusnya kalau menyatakan diri mundur, mungkin gak kayak gitu reformasi kan. Tapi karena gak mau mundur, akhirnya dimundurkan lah. Rakyat ya, saya berhenti katanya lah. Kalau kita ingin berkaca tentang peristiwa mundurnya Joe Biden ini, ya kalau kita berkaca ke negara kita, emang budaya mundur itu belum ada di kita. Nah yang terakhir kali mundur itu dirjen di Kominfo itu kan. Ya, dirjen aptika itu ya. Ya, cuma kemudian ngelihatnya kok dirjennya, kok gak menterinya ya kan. Kan yang bertahun-tahun menterinya harusnya itu. Memang ada juga yang bilang, kalau menterinya nanti, ya gimana lah. Kalau pun bukan menteri, kalau namanya serangan cyber, serangan itu hacker dan segala macam, peretas, siapapun menterinya itu bisa terjadi kan. Banyak lah alasan orang ya kan. Karena budaya mundur itu belum ada di kita. Karena katanya susah mundur. Katanya tembok, katanya gitu. Jadi gak bisa mundur. Ya ini memang perkara apa ini? Budaya malu. Iya kan? Kalau budaya malu gak ini ya susah juga ya kan. Nah cuman yang pasti... Setelah Biden mundur, ya pasti pemilihan presiden di Amerika makin menarik ya. Makin sengit. Dan kalau aku ngelihatnya makin memperbesar peluangnya Trump. Kalau aku ngelihatnya ya. Karena dengan mundurnya Biden tentu partai juga harus ekstra keras lagi kan. Dari awal lagi untuk... Untuk apa namanya itu. Untuk mencalonkan capres yang baru lagi kan. Artinya waktu mereka sudah mepet dibandingkan dengan Trump yang udah start dari yang apa namanya itu yang udah jauh sebelumnya. Memang impoi-impoi juga yang aku dengar, baca juga ya. Karena memang ketika Joe Biden ini harus berhadapan dengan Donald Trump, dia mungkin sudah hitung-hitungan juga. Selain tadi juga dia instropeksi diri, kesehatan, dan beberapa kali dia slip lidah. dia juga melihat penembakan Trump ini bisa menambah potensi atau elektabilitas Trump. Karena dia bisa dibilang, wah ini bisa apa ini. Kalau bahasa di kita ini, kayak dijolimi lah gitu kan. Wah Trump dijolimi, naik nih elektabilitasnya. Ya mungkin dihitung-hitungan juga, selain kesehatan tadi, wah berat nih lawan Trump ini. Apalagi di beberapa batu area atau area pertarungan mereka, itu simpati masyarakat yang tadi ya ke Demokrat sudah banyak beralih ke Republik, sudah beralih ke Donald Trump. Nah itu beberapa survei di sana itu yang saya baca itu ada pergeseran gitu lah di beberapa daerah yang tadinya dimenangkan oleh Joe Biden itu. Karena berentek di kolom dia ya, setelah Trump tembak, coba adanya mundur ya. Iya. Jadi makin tinggi. Makanya ini ke Malah Harris ini, apakah nanti dia bisa bertarung? Nah ini calon perempuan, yang kedua untuk maju ya kan. Setelah sebelumnya Hillary Clinton ya kan. Hillary Clinton berhadapan dengan Donald Trump, dan nanti Donald Trump menang gitu kan. Nah apakah masyarakat Amerika ini, ya walaupun negara demokratis kan, tapi mereka juga melihat juga soal gender ini kan. Apakah mereka sudah siap dipimpin oleh perempuan kan gitu kan. Nah nyatanya kan belum pernah. Indonesia sudah pernah dipimpin oleh perempuan. Omega ya kan. Kalau Amerika, kan belum. Nah itu juga. Makanya mungkin Demokrat melihat nih, apakah sudah pas pilihannya Kimi Leheris ini, atau ada yang lain. Tapi sampai sekarang belum. Ada juga yang bilang mestinya istrinya Obama itu, Michelle Obama gitu kan. Nah itu mungkin lebih ini. Tapi itu juga berat juga ya kan. Sudah apa namanya, bukan kita rasis ya, tapi dari segi kulit ya, kulit berwarna, tidak berwarna, di Amerika ini masih ada rasis-rasis seperti itu kan. Nah ini bagaimana tingkat penerimaannya. Mungkin kalau si Malah Harris juga, sama juga kan dari warga keturunan lah, di Amerika gitu. Nah ini tantangan terberat. Ya untuk laki-laki kayak Obama, udah terbukti, bisa diterima. Tapi untuk yang perempuan, yang warga keturunan di Amerika, belum pernah ada presiden. Nah ini lebih maju kita ya. Di Indonesia sudah pernah ada presiden perempuan ya. Sistemnya juga kan kita one man, one vote, one failure. Mereka kan nggak kolektoral college. Kolektoral college itu kan perwakilan gitu kan. Walaupun menang popular vote, kalau dia elektron college-nya kalah, kalah juga. Sama kayak Hillary Clinton waktu itu, dia menang di popular vote. Tapi kalah di elektron college. Akhirnya yang terpilih, Donald Trump. Oke lah, mudah-mudahan ada hikmahnya lah ya. Mundurnya yang minimal. Jadi contoh lah minimal buat pejabat di Indonesia ya. Kalau memang sudah tidak sanggup, kalau memang sudah tidak bisa, ya mundur gitu. Iya, mundur. Walaupun kalau apa namanya, ya harus introseksi lah ya. Cek kesehatan apa segala macam. Kan pasti ada yang lain yang bisa, yang lebih mampu gitu lah ya kan. Jangan merasa, harus saya gitu kan. Kan itu yang nggak boleh. Ini kan di kita juga lagi masa-masanya jelang pilkada kan. Iya. Iya ini nanti serentak dan baru pertama nanti seluruh Indonesia serentak. 38 provinsi dan lima ratusan kaupaten kota. Sama juga ya kalau sudah merasa nggak ini lagi, ada yang terbaik, ya silahkan. Jangan dipaksakan. Oke, baiklah. Cukup sekian dulu lah ya perbincangan cakap-cakap ini. Besok-besok kita kembali hadir lagi dengan topik-topik yang sedang update. Iya, oke. Oke baik, kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu di konten-konten yang berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa.